Berikut ini cara untuk menggunakan OTG di HP Vivo, termasuk cara mengaktifkan flash disk, kemudian melepaskan, dan melihat filenya. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini, karena OTG itu bisa saja berupa perangkat yang lain. Di sini saya coba dulu pakai yang namanya mouse, yang seperti ini, receiver mouse. Nah ini ada yang namanya adapternya, jadi adapter ini bisa kalian beli. Ini saya gunakan adapter Type-C, jadi kalau port charger kalian itu Type-C, beli yang Type-C, ada juga yang micro. Jadi masukkan adapternya di sini, atau ada beberapa merek flash disk, portnya ini atau colokannya ini sudah berupa OTG, jadi cukup dimasukkan di sini, sudah terbaca. Tapi karena flash disknya saya gunakan seperti ini, jadi harus pakai adapter. Jadi kalau yang mouse ini, bisa kalian lihat, itu belum terbaca kalau di HP Vivo. Jadi kita harus buka yang namanya pengaturan HP Vivo-nya, kemudian di sini cara cepat ketik OTG di bagian ini, OTG. Biasanya muncul OTG, nah kalau Vivo harus diaktifkan di sini baru terbaca, tapi kalau kita aktifkan tidak ada connect OTG, dia akan non-aktif juga. Nah seperti itu. Kalau kita sudah aktifkan, kalau portnya ini sudah dimasukkan, adapter atau perangkat yang lain, biasanya langsung aktif. Nah ini saya copotkan dulu untuk case-nya, karena mengganggu. Nah bisa kalian lihat, sudah terdeteksi. Kalau berupa mouse ini, tidak perlu diinjek lagi, langsung dikambut. Seperti ini, karena dia bukan media penyimpanan. Tapi kalau berupa place-disk, seperti ini, kita colokkan saja, izinkan OTG tadi. Itu pasti ada notif di atas. Nah seperti ini, menyiapkan dulu. Kalau sudah seperti ini, bisa lihat, sudah terbaca. Jadi untuk membukanya, kalau di sebagian Vivo, cari file manager. Kalau di Vivo yang saya gunakan, namanya files. Kemudian pilih bagian jelajah di bawah. Dan di bawah ada yang namanya place-disknya. Di sini folder dan file. Kalau kalian ingin memindahkan, silakan seperti biasa, itu ditekan lama saja folder atau file. Atau kalau tidak bisa, dipilih di sini. Ini pilih dulu, gunakan folder ini. Nah seperti ini, tekan lama. Bisa dipindahkan di tekan lama, pilih aku tiga titik. Itu ada pindahkan. Jadi itu cara melihat isinya ataupun membuka. Nah untuk mengeluarkan, di sini. Tarik saja, pilih keluarkan. Itu ada opsi keluarkan atau eject. Atau kalau tersembunyi, biasanya ada di bagian pengaturan penyimpanan. Nah yang ini ruang dan penyimpanan. Kemudian cari saja yang namanya driver USB to Siba. Kemudian di sini kan ada ikon yang anak panah ke atas. Kalian pilih di sini untuk mengeluarkan juga atau eject. Tapi lebih bagus dari atas ini tadi. Kalau sudah dikeluarkan, ada tulisan dikeluarkan. Seperti ini, ini sudah aman dicabut. Jadi dicabut saja. Nah seperti itu. Itu saja, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.